Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau BPKK M. Dirwansyah dan Kepala Inspektorat Jamian Penyerahan berkas dokumen LKPD ini diterima Kepala BPKRI Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo, bertempat di ruang auditorium gedung BPKRI Perwakilan Aceh Selain itu, BPKRI juga menerima LKPD dari pemerintah Aceh, Kabupaten Pidi, serta Kabupaten Simelu Kabupaten terkait dengan laporan keuangan dan auditi tahun anggaran 2021 Menurut Bupati Pijai, dalam LKPD tahun anggaran 2021 tersebut, tertera beberapa dokumen penggunaan anggaran 2021 lalu sebesar 946 miliar rupiah Bupati Ayub juga berharap dukungan doa dari segenap masyarakat agar Pemkap dapat meraih kembali predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP tahun ini Setelah sebelumnya sudah 8 kali mendapatkannya Dari Merdu, Idris Ismail, Sramyong TV